Assalamualaikum masih di edisi bersih-bersih kulkas ya ini lanjutan dari video yang tadi ya itu tapi panggang masih ada sisa bahan jadi aku bikin dadar gulung sekebetulan juga Pak Bustiru malah kiri kueis dadar gulung mulai dari kemarin langsung saja ya kita lihat bahan dan cara pembuatannya di sini aku masih memakai gula merah cair sisa dari tapi panggang yang tadi ya dan itu kelapa parut ada di freezer kutimbang tadi kira-kira 100 gram langsung saja ya langkah awal kita buat isian dadar gulung kita masak dulu pandan kelapa parut dan gula merah cair tadi kita aduk sampai rata dan kelapanya masak ya setelah merata dan kelapanya masak kita angkat dan kita sisihkan ya selanjutnya kita persiapan untuk membuat kulit dadarnya disini air bisa diganti dengan santan atau susu cair ya tapi karena edisi bersih-bersih tadi jadi saya tidak tersedia keduanya jadi akhirnya saya ganti dengan air biasa untuk langkah selanjutnya kita campur tepung terigu tepung tapioca dan air menjadi satu langsung saja kita aduk menjadi satu dan jangan lupa sekalian dikasih pewarna karena aku tidak punya pewarna jadi itu aku kasih pasta pandan diaduk rata ya teman-teman kalau masih bergerindil disaring jadi nanti adonannya bisa licin terima kasih telah menonton! panaskan teflon beri sedikit margarin dan langsung kita membuat ya tunggu sampai matang seperti biasa ya biasanya kalau sudah matang itu cirinya yang di pinggir-pinggiri terkelupas dan kalau sudah matang sudah terkelupas tinggal kita angkat dan kita isi dengan isian kelapa yang tadi ya lakukan sampai selesai nah selesai tinggal santap deh buat nanti takcil oke sampai disini dulu ya terima kasih sudah menonton selamat mencoba dan selalu sehat dan tetap di rumah saja Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum